Halo sahabat lekang semua, jumpa lagi bersama kami dari JV Sudara Kami Lekang. Pada hari sesebelumnya kami sudah membahas peralatan yang digunakan dalam proses pengajaran lekang. Pada kesempatan kali ini kami akan mengejar sebatalkan semua untuk melihat dan mengetahui bagaimana proses pembuatan matras. Yang pertama, kita lakukan drawing dari gambar yang akan dijadikan matras. Kita menggunakan software Corel Draw atau SolidWorks Premium. Dengan proses drawing ini, kita bisa mengetahui dan menentukan ukuran parsial dari matras apabila matras berukuran besar. Kemudian notasi-notasi lainnya yang termasuk juga material spesifikasi dari matras yang akan kita kerjakan. Setelah proses drawing selesai, maka kita lanjut ke software pemersinan. Kita menggunakan software Vatrix Asphil. File dari Vatrix Asphil ini akan dimasukkan atau di-input ke dalam mesin CNC supaya bisa dibaca dan diikuti instruksi-indruksinya. Untuk mesin CNC yang kita gunakan adalah Mesin router 4 aksis dengan ukuran 120 x 120 cm. Bahan matras yang biasa kita gunakan material MDF atau sejenis serbuk kayu yang dipadatkan dan dipress. Sehingga berbentuk seperti kayu yang tekstur dan karakternya tidak terlalu geras tetapi rentan terhadap air. Mengapa kami menggunakan MDF ini? Karena teksturnya yang tidak terlalu geras dan harganya juga terjangkau. Serta ketebalan dimensinya lebih presisi dibanding dengan kayu lembaran atau kayu belahan. Dalam proses penghargaan di CNC, kami menggunakan beberapa alat dantai diantaranya. 1. Kunci pas Kunci pas digunakan untuk memasang dan melepas pisau atau matapur dari motor listrik pada mesin CNC. 2. Pisau potong Pisau potong dibagi menjadi dua jenis, yaitu endmill dan balnes. Endmill di sini bagian ujungnya rata, dan balnes sendiri ujungnya berbentuk seperti setengah lingkaran. 3. Klem C Klem C digunakan untuk menjepit MDF atau papan yang akan dijadikan matras ke bagian alas dari mesin CNC, supaya tidak bergetar atau berubah posisi. 4. Pengaris besi Pengaris besi digunakan untuk mengaris pada titik zero atau titik tengah dari posisi pisau. 5. Bullpen Bullpen digunakan untuk memberi tanda pada matras. 6. Penyedat debu Penyedat debu digunakan untuk menyedat debu atau serpihan-serpihan dari kayu MDF supaya tidak mengotori area ruang CNC. 7. Amplas Amplas digunakan untuk menghaluskan matras yang sudah di CNC. Demikian edukasi mengenai proses beserta alat bantul dalam pembuatan matras. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video PSL Education selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.